Sampai jumpa di video selanjutnya. Lewat sambungan telepon sudah ada Mas Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Mas Edi, selamat malam. Selamat malam, Bang Jaya Adi. Selamat malam, Bang Jaya Adi. Mas Edi, sebelumnya tadi kita sudah sempat berdiskusi, berdialog bersama dengan Bang Barasibuan. Tapi kami coba untuk konfirmasi lagi ke Mas Edi Suparno. Mengenai adanya desakan Wakil Ketua Umum Pan, Barasibuan untuk mundur, ini sebenarnya bagaimana, Mas Edi? Saya kira desakan itu disampaikan memang oleh teman-teman, oleh kader-kader yang memiliki kepedulian yang tinggi, memiliki militansi, dan memiliki komitmen untuk menjalankan perintah yang dilaksanakan oleh DPP. Nah itu saya kira, saya menghormati apa yang mereka sampaikan, dan saya apresiasi bahwa kesetiaan mereka, loyalitas, dan militansi mereka terhadap partai itu begitu tinggi. Tetapi di lain pihak, ya tentu kami juga mengkaji apa yang dilakukan oleh sejumlah teman-teman yang lain, termasuk sahabat saya, Barasibuan, dalam mengambil sikap politik, ya, terkait pilihan yang kita laksanakan di dalam pilpres, tetapi juga dengan mempertimbangkan apa yang menjadi kewajibannya untuk memenangkan kursi di DAPIL di dalam pemilu legislatif. Ya, sebagai partai tentu, kami memiliki misi utama adalah untuk menghadirkan sebesar-besarnya kader kami di lembaga legislatif. Oke, baik Mas Edi, baik Mas Edi, maaf saya potong. Ya, Mas Edi, tapi surat desakan itu betul ya untuk Barasibuan agar mundur begitu, betul ya? Ya, ada semacam petisi, tetapi kembali lagi, petisi itu kan sifatnya himbawan, ya, tidak pernah ada instruksi. Dan sampai saat ini pun, petisi itu tidak kami tindak lanjuti dalam bentuk adanya respons dari DPP yang meminta penjelasan dari Baras, atau penjelasan dari mereka-mereka yang menghendaki. Kenapa Mas Edi? Karena kami merasa bahwa ini adalah bagian dari dinamika partai. Dan sebagai partai yang terbuka, kami betul-betul menyambut dengan baik dinamika yang ada. Sepanjang itu masih dalam koridor demokrasi, dalam koridor tatanan peraturan partai yang sudah kita canangkan secara sangat solid. Nah, oleh karena itu kami merasa bahwa ini bagian dari dinamika. Dan kami juga mencoba untuk melihat sudut pandang dari masing-masing pihak. Sudut pandang dari sahabat saya, Barasibuan, dan dari teman-teman yang mengajukan petisi tersebut. Dan setelah kami kaji, kami analisa, ya masing-masing memiliki sudut pandang yang memiliki aspek pembenaran, tetapi juga ada aspek yang mungkin kita bisa lakukan kajian untuk lebih diperbaiki ke depannya. Tetapi intinya bagi saya, PAN itu tetap solid. Dengan dinamik yang ada, tetap solid. Kita memperjuangkan pemenangan PINPES, tetapi kita juga berfokus pada pemenangan legislatif. Oke, mana yang lebih utama menurut PAN? Pilek dulu menang atau PILPES kemudian menang? Karena kan itu dihadapkan dengan itu ya, misalnya ketika didapilnya, katakanlah Barasibuan, ternyata justru lebih banyak ke Pak Jokowi. Ini bagaimana artinya dengan membiarkan, artinya tidak sejalan dong dengan keputusan Partai Amartes Nasional? Itu perlu serah alat mungkin. Pak Baras itu tidak condong kepada Pak Jokowi, itu perlu serah alat pernyataan itu. Karena yang dilakukan oleh Pak Baras adalah belum bisa melaksanakan kegiatan pemenangan untuk PILPES yang kita usung. Karena memang karakteristik di DAPIL ya, Barasibuan itu, ya mungkin berbeda dengan di daerah-daerah lain. Ketika beliau berjuang untuk mempertahankan kursi DPR RI yang dia miliki di Sulawesi Utara, mungkin caranya berbeda dengan cara yang kita bisa lakukan, misalnya saya sebagai calon di Jawa Barat, ataupun teman-teman yang lain. Realitas di DAPIL begitu ya, Mas Edy? Andai kata begini ya, saya berandai-andai. Andai kata Pak Baras itu kemudian mendukung secara terang-terangan dan secara proaktif atau aktif melakukan kerja-kerja pemenangan untuk pasangan calon yang bukan kami dukung, tentu akan kami sanksi. Tetapi dengan posisi seperti ini saja, saya kira Baras menjalankan fungsi dan perannya. Tetapi beliau belum bisa menjalankan fungsi dan peran bagaimana anggota kader lain dalam pemenangan Pilpres. Baik, baik. Mas Edy, tahan dulu, saya ingin ke Mas Jayadi. Sudah mendengarkan masing-masing tadi Mas Jayadi seperti apa, baik dari Bang Barasibuan, dan juga Mas Edy menjelaskan apa namanya kondisi internal pan saat ini. Kalau bacaannya Mas Jayadi ini, apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan kita mulai misalnya desakan mundur, Barasibuan, kemudian kita tarik ke belakang lagi. Apa yang Mas Jayadi ditangkap? Ya, daya yang saya dengar dari Pak Bara dan juga Mas Edy itu mengkonfirmasi beberapa analisis yang ingin saya lakukan. Jadi saya melihat ada dua hal di sini. Pertama, ini terkait dengan soalan dinamika Pilpres dan Pileg, dinamika pemilu. Yang kedua itu terkait dengan dinamika internal pan. Apa yang saya maksud dengan dinamika internal pan itu, dinamika faksionalisasi tubuh pan. Yang kemudian berjalin berkelintar antara dua hal ini, dengan dinamika pemilu. Soal dinamika pemilu dan Pilpres itu kan sudah dijelaskan tadi, bahwa memang ada dinamika yang seringkali tidak selalu ketemu. Yaitu Pilpres itu kan dinamikanya nasional. Memenangkan Pilpres. Dinamika yang tidak ketemu ini bagaimana Mas? Ya, di satu sisi, memenangkan Pilpres itu dia berbicara soal dinamika politik di tingkat nasional. Tapi kemudian ada dinamika untuk menangkan Pileg yang harus melihat secara spesifik karakteristik dari dapil masing-masing. Jadi misalnya tidak ketemu karakteristik dapil dengan siapa yang akan dicalonkan atau dimenangkan menjadi pemilu presiden. Nah, Mas Bara atau Pak Bara itu kan dapilnya di Sulawesi Utara. Kita tahu bahwa Sulawesi Utara itu secara umum masih menjadi basisnya Jokowi untuk sementara ini ya. Meskipun ada kantong-kantong atau basis-basis misalnya di Bolaan Mengondo, daerah-daerah tertentu yang memenangkan Prabowo. Masih ada gitu. Tetapi dengan apa namanya, kalau melihat seperti itu kan artinya dinamika di dapil itu misalnya kalau di dapil itu lebih banyak yang pro Jokowi, maka tentu tidak mudah bagi seorang seperti Bara Sibuan untuk mempertahankan kursinya di dapil itu pada saat yang sama juga mengkampanyekan orang yang tidak disukai oleh atau tidak akan dipilih oleh masyarakat di daerah pemilihannya atau di basisnya di situ. Artinya mengkampanyekan apa yang disukai oleh yang di dapil? Iya, jadi kan itulah apa namanya, nah itulah yang harus disikapi secara bijaksana oleh DPP, oleh PAN. Dan saya kira penyikapannya cukup bijaksana tadi. Itu satu ya, dinamika di... Bijaksana seperti apa ya tadi menurut Bang Mas Jadi cukup bijaksana? Tadi tidak merespon ya? Tidak ada tindakan-tindakan yang sifatnya drastik ya, yang bisa menimbulkan kontroversi. Kecuali kalau, menurut saya belum bisa DPP PAN memberikan respon atau sanksi yang tegas, seperti misalnya untuk Kalimantan Selatan ya, Pak Muhyiddin. Karena kalau kasus Kalimantan Selatan kan Ketua PAN itu secara terbuka mendeklarasikan gitu kan. Tapi kalau Pak Abara meskipun diduga dan dari tingkah lakunya mungkin dilihat lebih mendukung Jokowi daripada Prabowo. Dari gerakan-gerakan politiknya begitu ya. Tapi kan tidak ada pernyataan resmi gitu loh. Dan masih ada alasan yang cukup bisa diterima mengapa dia bersikap seperti itu terkait dengan dapil tadi. Tapi yang kedua, ini ada kaitannya dengan dinamika internal di PAN sendiri. Kita tahu kan di PAN itu ada faksi-faksi. Secara sederhana, mungkin ini tidak terlalu tepat, tapi saya secara sederhana membagi pola faksionalisasi di tubuh PAN itu menjadi dua. Ada faksionalisasi antara kubu nasionalis Islam dengan kubu nasionalis-nasionalis. Kira-kira gitu lah. Nah, apa namanya, seorang seperti Barasibuan, sama ayah masuk nasionalis-nasionalis. Termasuk yang kemarin meminta Pak Amin Rais mundur itu kan, atau mengundurkan diri. Dari sisi itu, ada dua, ada dari sisi, apa namanya, faksionalisasi ideologis, cenderung ideologis. Ada lagi yang kedua adalah faksionalisasi dari segi figur. Nah, disitulah ada faksi Pak Amin Rais, ada faksi, mungkin dulu ada faksi Sutris Nobahir, kemudian ada faksinya Pak Hatta Rajasa dan sebagainya. Kita tahu, Barasibuan ini kan masuk kembali ke PAN, di masa Pak Hatta Rajasa. Sebelumnya kan, beliau memang salah satu pendiripan, kalau tak salah. Kemudian beliau keluar, pernah pindah ke PKB, lalu di zaman kepemimpinan Pak Hatta Rajasa masuk lagi. Nah, faksionalisasi ini kan tidak selalu mudah. Oke, baik. Mas Jayadi, artinya gini, Barasibuan tidak secara terbuka meneklarasikan. Tapi kemudian gerakan politika mungkin diarahkan ke mendukung Pak Jokowi. Tapi ada respon loh ternyata dari kader-kader yang mungkin juga membaca hal yang sama. Bahaya tidak untuk PAN sendiri, misalnya kalau hanya mendiamkan saja. Nanti juga akan ke Mas Aidy untuk menanyakan, mengapa kemudian cukup yakin bahwa Barasibuan tidak mendukung Pak Jokowi, sementara ada pernyata-pernyataan dari sejumlah elit PAN yang mengatakan sebaliknya. Nanti kita bahas Mas Aidy dan juga Mas Jayadi, kita harus break. Prime News akan segera kembali. Terima kasih. Mas Aidy, mengapa begitu yakin bahwa sikap politik Barasibuan tidak mendukung Pak Jokowi? Saya sudah melakukan pembicaraan dari hati ke hati. Dengan pembara? Bahkan hari ini kita ada rapat harian di DPP PAN yang hadir adalah Barasibuan, ada Bima Arya Sugiyarto hadir. Dan kita melakukan pembicaraan dengan sangat terbuka. Dan saya kira apa yang dilakukan itu merupakan hal yang wajar dalam konteks mempertahankan kursi. Apa yang dilakukan itu maksudnya apa Mas Aidy? Ya, apa yang dilakukan Barasibuan bahwa dia berkampanye untuk mempertahankan kursinya dengan cara yang lebih inovatif dibandingkan dengan teman-teman yang lain misalnya. Harus mungkin dengan mengabaikan. Jadi itu inovatif begitu ya Mas Aidy ya? Ya, saya pikir begitu. Dan saya sampaikan kepada teman-teman yang menjadi caleg di seluruh Indonesia bahwa bagaimanapun juga gunakan cara terbaik sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku yang mampu menghasilkan atau mempertahankan kursi yang ada di sana. Karena bagaimanapun juga tujuan kami berpartai adalah untuk memberikan manfaat melalui apa? Ya melalui parlimen kepada masyarakat. Ya, untuk pemenangan pilpres ya tentu kami akan berjuang sekuat tenaga. Dan saya kira dari Sabang sampai Merauke ya tidak terkecuali itu kita bekerja optimal. Dan paling optimal saya kira di antara partai-partai pengusung karena sudah lebih dari 70 kabupaten kota yang dijelajahi PAN bersama Cawabres kita. Oke, bagaimana bisa optimal? Komitmen itu tidak kendor lah. Memang ada segitu ke pengecualan-pengecualan tetapi itu dengan pengecualan berdasarkan karakteristik dari daerah di mana kami memang bertarung di pemilu legislatif. Artinya bagaimana bisa maksimal memenangkan pilpres, memenangkan Pak Prabowo Sandi ketika memberikan ruang inovatif tadi terhadap sejumlah kader, katakanlah selain barang sibuan misalnya, yang tidak mengkampanyekan apa yang sudah didukung oleh Partai Emanat Nasional? Percaya sama saya bahwa fenomena itu tidak terjadi di PAN saja, tapi di partai pendukung yang lain juga. Hanya saja mungkin ini agak mencuat ke atas, yang lain mungkin lebih hening daripada kejadian di PAN. Tetapi saya kira problem itu ada di mana-mana dan ini alamiah memang secara politis. Karena kondisi pilpres dan pemilu legislatif yang menyatu pada saat ini. Sehingga kita harus memilih memang dalam hal ini. Dan saya kira di mana kita terpaksa memilih, ya kita dahulukan pemenangan legislatif ke kita. Tetapi di saat yang kita memang bisa memenangkan dua-duanya, kita wajib memenangkan pilpres dan legislatif. Oke, artinya gini ya Mas Zedi, tidak akan memfollow up atau mungkin memanggil barang sibuan? Tidak ya, PAN tidak akan memanggil melakukan itu? Tidak, tidak perlu. Saya pikir kita sudah bicara ya dalam konteks pembahasan sehari-hari. Dan saya rasa saya dengan barang menjalin komunikasi yang sangat positif. Kemarin juga sempat ada rumor bahwa Pak Bima Arya Tugasto mendukung Pak Bima Arya Tugasto. Iya, itu bagaimana itu Mas Zedi? Itu saya sampaikan. Saya tidak perlu mengklarifikasi kepada Bima Arya. Saya sudah sampaikan kepada pihak tiga bahwa Bima Arya adalah kader PAN yang salah satu kader PAN yang terbaik, yang patuh dan tunduk pada keputusan partai. Saya yakin apa yang dilakukan itu tidak seperti yang diberitakan. Oke, baik. Dan ternyata benar. Baik, Mas Zedi, tidak akan memfollow up. Tadi Mas Zedi katakan ini sebenarnya cukup bijak, tepat begitu ya, yang tidak merespon itu. Tapi di sisi lain tentu mungkin saja banyak kader-kader PAN yang loyal sekali terhadap Prabowo Sandi. Justru agak bingung dengan sikap partai yang seperti itu. Ini bagaimana dong? Partai dihadapkan dengan pilihan itu. Ya itu tadi, partai kan dihadapkan dengan dua tugas. Pertama, tugas partai itu adalah memenangkan partai. Dalam konteks PAN itu minimal memperoleh kembali suara seperti tahun 2014. Dan itu berarti perjuangan mereka harus didapil kan? Karena pilek itu kan pertarungan didapil, pertarungan lokal. Kalau pil pres itu pertarungan di tingkat nasional. Kedua tugas partai seperti PAN itu adalah memenangkan capres yang diputuskan mereka dukung. Ada fakta bahwa tidak selalu dinamika didapil, pertarungan lokal itu, itu selalu sejalan dengan dinamika lokal. Artinya, dalam konteks Pak Barra Sibuan misalnya, mungkin dia menghadapi fakta bahwa konstituen yang dia target di dapilnya, itu adalah para pemilih yang cenderung ke Jokowi. Sehingga kemudian, padahal partainya itu adalah pendukung Prabowo. Nah, dalam konteks itu, Pak Barra punya beberapa pilihan kan? Satu, diam saja. Dua, tetap memangkampanyekan Prabowo. Atau yang ketiga, malah ikutan ngampanye Jokowi kan gitu, dalam konteks itu. Nah, di antara tiga itu mana yang dia pilih? Tampaknya untuk sementara ini, kalau didengar dari yang sampaikan oleh Mas Edi dan Pak Barra tadi, Pak Barra Sibuan cenderung mengambil posisi diam gitu. Tidak mengkampanyekan secara terbuka Jokowi, tapi juga tidak mengkampanyekan secara terbuka Prabowo. Dan itu kan kalau dihitung-hitung masuk akal saja. Nah, sekarang apakah respon tegas seperti Kalimantan Selatan yang perlu diberikan? Itu tergantung analisis dari DPP PAN. Apakah sikap Pak Barra itu akan merugikan PAN secara keseluruhan atau tidak? Itu yang pertama yang mereka katakan. Karena posisinya waketum loh, Mas. Iya. Bukan caleg biasa artinya kan? Betul, betul, betul. Apa namanya, karena itu posisi dia diam itu, atau tidak secara terbuka misalnya mendukung capres yang dikatakanlah yang dikendaki sebagian masyarakat di konstituennya itu kan tidak secara terbuka disampaikan. Jadi tidak ada juga alasan formal dari DPP PAN untuk melakukan penindakan secara tegas kan gitu. Karena tidak ada tindakan formalnya gitu. Jadi, nah memang kalau saya lihat di data, sampai dengan menjelang akhir 2018 itu, memang masih ada pendukung PAN itu yang cenderung ke Jokowi. Pendukung, artinya pemilih PAN itu. Di dapil-dapil itu masih banyak yang ke sana. Mungkin sampai 30-40 persen sampai hari ini masih itu. Cukup banyak jumlahnya itu, Mas. Masih cukup banyak. Memang di atas 50 persenan itu sudah mendukung Pak Prabowo. Tetapi masih 30-40 persen itu, kemungkinan besar masih cenderung ke Pak Jokowi. Kita lihat nanti apakah itu bisa diubah sampai dengan tahun, sampai dengan April 2019. Nah, para pemilih ini kan tidak bisa, apa namanya, tidak bisa dengan mudah gitu, diajak pindah oleh, kadang-kadang dalam dapil tertentu, bukannya calegnya harus mengajak mereka pindah pilihan presiden. Tapi, mereka mengikuti kehendak mereka, kehendak pasar itu. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Yedi terakhir. Mas Yedi, ada tanggapan tidak? Dan bagaimana kemudian ini PAN berjalan, ini tinggal waktu sekitar 2-3 bulan ya, Mas Yedi, menuju pilih dan juga pilih pres. Dengan kondisi demikian, solidnya seperti apa? Dan bagaimana menghadapi gejolak internal seperti ini? Ya, PAN sebagai partai politik kan sudah bertarung di 3 pemilih sebelumnya, jadi, maksud saya ini bukan hal yang baru, dinamika yang ada itu kita telah berhasil memanage dari era reformasi ketika PAN berdiri sampai dengan pemilu saat ini, ya. Memang sekarang sedikit berbeda secara teknis, karena pemilu dan pilpres bergabung jadi satu, ini pengalaman kami pertama, tetapi dari aspek mesin politik, PAN itu tetap bisa bergerak efektif. Dengan adanya dinamika ini yang sudah kita alami dalam pemilu pemilu sebelumnya, saya pikir mesin politik PAN tidak pincang, kita tetap bekerja efektif. Nah, memang ada pilihan-pilihan yang perlu kita kompromikan dalam hal ini, karena pemilu dan pilpres bergabung jadi satu, tetapi saya kira kompromi itu tidak akan ninciderai komitmen PAN terhadap pilihan kami di pilpres, dan tidak akan mengendorkan perjuangan kami untuk memenangkan pemilu legislatif. Oke, baik. Mas Yedi, terakhir, meskipun Barah Sibuan adalah Wakil Ketua Umum PAN, posisi yang cukup strategis sebenarnya di internal partai? Iya. Tidak, apa namanya, tidak terganggu begitu atau seperti apa? Sama sekali tidak. Saya kira PAN sebagai institusi telah dewasa dan kader-kadernya pun dewasa. Baik. Terima kasih banyak Mas Yedi Suparmo, sudah bergabung bersama kami di Prime News malam hari ini. Terima kasih. Kita tunggu bagaimana perkembangannya nanti di Partai Amanat Nasional. Saya ingin ke Mas Yedi, terakhir penutup Mas Yedi. Bagaimana partai bisa bertahan atau katakanlah PAN menjelang Pileg dan juga Pilpres di tengah pilihan politik yang cukup pragmatis, ada kader-kader seperti Barah Sibuan misalnya, sementara mereka juga harus memenangkan parametrasi itu cukup tinggi sekarang. Ya, saya kira pertama PAN memang mau tidak mau harus fokus di... Pileg? Pilpres. Oke, Pileg ya. Karena PAN kan termasuk partai yang menengah, PAN tengah gitu dalam konteks Indonesia ya. Sehingga resiko untuk memastikan bahwa mereka tetap lolos di parliamentary threshold itu menjadi hal yang harus dipikirkan. Tapi pada saat yang sama, itu berarti harus ada kebijakan untuk melihat di mana misalnya ada sejumlah wilayah dapil, katakanlah begitu, yang dinamikanya demikian keras, tidak bisa sesuai sejalan dengan sikapan di tingkat nasional, itu harus ada kebijakan soal itu. Artinya ini berpengaruh dong dengan perabusan di soliditas partai pendukungnya? Ya, mau tidak mau kan begitu. Iya, risikonya begitu. Itulah risiko dari calon presiden yang didukung oleh multipartai. Karena partai itu kan punya tugas utama, yaitu agar partainya tetap eksis. Tidak mungkin partai akan mengorbankan eksistensinya. Misalnya, rela untuk tidak lolos parlemen. Hanya untuk memenangkan. Yang bukan kadar begitu apalagi. Iya, betul. Karena untuk menangkan cawapres-cawapresnya begitu. Baik, terima kasih banyak Mas Jarihanan untuk analisisnya. Cukup menarik, kita akan lihat nanti bagaimana kemudian internal plan ini dan juga menghadapi Pilek dan juga Pilek Press 2019. Terima kasih. Mas Jarihani sudah hadir di Prime News malam hari ini. Dan Prime News akan segera kembali sesaat lagi. Tetap lama bersama kami. Terima kasih.